Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey, kembali lagi di channel Naragam IT Di video kali ini kita masih di sesi tutorial HTML dasar Di mana di video sebelumnya saya telah berjanji kita akan membahas gambar pada HTML Ya, kita akan belajar bagaimana caranya menampilkan gambar pada konten web yang kita buat Kenapa kita harus belajar image pada HTML? Karena kita tahu bahwa gambar memiliki banyak fungsi di dalam sebuah website Kemudian, apa fungsi gambar di dalam sebuah website? Jadi, banyak sebenarnya fungsi gambar ada di dalam sebuah website Salah satunya, gambar bisa membuat website kita menjadi menarik Ya, karena banyak orang tertarik menggunyi website Salah satu faktornya adalah karena adanya gambar-gambar yang menarik Kemudian, gambar juga bisa sebagai ilustrasi dari deskripsi yang ada di dalam website kita Kemudian, kita tahu pada saat ini banyak e-commerce yang bertebaran di Indonesia Ya, seperti Shopee, seperti Tokopedia, dan lain-lain Dan di dalam toko, pasti ada gambar produk yang ditampilkan Pasti jelas, gambar di sini berperan Sangat-sangat berperan Untuk menunjukkan gambar kepada pembeli Karena membeli produk salah satunya karena adanya gambar dalam sebuah toko tersebut Seperti itu Langsung saja kita bahas bagaimana cara menampilkan gambar pada website menggunakan HTML Sebelum kita mengetikan source code langsung ke text editor Kalian harus tahu dulu text apa yang digunakan dalam membuat atau menampilkan gambar ke dalam konten website Nah, di sini, di sebelah saya, saya telah memberikan rangkuman tag apa yang digunakan Serta atribut apa saja yang bisa kita gunakan di dalam tag image ini Nah, jadi untuk membuat gambar atau menampilkan gambar Kita menggunakan tag yang namanya tag img atau singkatan dari image Nah, kemudian atribut apa saja yang bisa kita pakai Sebenarnya banyak atribut yang bisa kita pakai Dan di sini yang saya tampilkan hanya atribut yang sering digunakan dalam menampilkan gambar Nah, di sini ada SRC atau singkatan dari source Yaitu atribut yang tugasnya untuk memanggil gambar dari lokasi tertentu Kemudian titel yaitu jujur gambar Kemudian ALT atau singkatan alternatif Nanti kita bahas lebih lanjut Kemudian ada wide dan height Yaitu untuk mengatur lebar serta tinggi dari gambar yang akan kita tampilkan Nah, jadi itu tag dan atribut yang biasa dipakai untuk menampilkan gambar pada website Mari kita langsung praktekkan menuliskan source code di text editor kita Nah, sebelumnya silakan teman-teman menyiapkan gambarnya terlebih dahulu Ya, jelas karena kan kita akan menampilkan gambar ya Nah, di sini saya telah mempunyai gambar Ya, bisa kalian lihat di sini Silakan kalian simpan di folder hasil website Jadi, folder ini akan terus kita pakai untuk menyimpan hasil praktek kita Selama di sesi tutorial HTML dasar ini ya Nah, jadi ini gambarnya Ya, saya punya thumbnail si channel ragam IT ini Ya, jadi kita akan coba menampilkan gambarnya Jadi, gambarnya saya simpan di folder hasil website Ya, di mana folder hasil website ini tempat kita untuk menyimpan hasil website kita Jadi, jadikan satu folder saja untuk pembahasan yang pertama ini ya Oke, langsung saja silakan teman-teman buka text editornya Dan seperti biasa kita buat new file baru di folder hasil website Kita langsung simpan saja Kita kasih nama image.html Ya, kemudian jangan lupa ekstensi dari si filenya Yaitu kita kasih extension HTML saja Jadi, namanya image.html dengan extension yaitu titik.html Oke, kalau sudah silakan teman-teman simpan Dan seperti biasa, awal kita lakukan adalah Kita membuat kerangka dasar HTML Nah, kemudian disini saya akan kasih judul HTML Oh, maaf Image pada HTML Oke, kemudian kita langsung saja membuat tag img Ya, karena kan tadi kita sudah bahas ya Bahwa untuk membuat atau menampilkan gambar pada HTML atau website Kita menggunakan tag image atau tag img Dan kita klik saja img Kemudian akan otomatis ikut atribut src Karena kan biasanya kita mengetikan tag tanpa ada langsung otomatis timbul satu atribut ya Tapi untuk tag image atau img ini Ya, saat kita pilih khususnya kalian mengetikan di sublime Ini akan ikut serta atribut src atau source Kenapa? Karena kita harus mencari lokasi gambar yang akan kita tampilkan Oke, sebelum masuk ke step berikutnya Disini saya ada informasi sedikit mengenai atribut src atau source ini Nah, jadi di source ini ada dua mode dalam pencarian gambar Yaitu bisa dibilang yang pertama adalah internal resource Artinya gambarnya milik kita Berarti kita mencari gambarnya pada lokasi yang sudah kita tentukan Yang dalam hal ini yaitu di dalam laptop kita Ya, tadi kan saya sudah menyimpan gambar sendiri ya Nah, yang kedua adalah external resource Maaf, beset ya, omong ya Nah, jadi external resource ini kita mengambil gambar dari pihak luar Artinya bisa kita ambil dari internet Nah, misalkan disini saya buka google chrome ya Misalkan kita ingin mengambil gambar atau menampilkan gambar dari konten orang lain Contoh kita buka google saja Kita ketik disini Misalkan kita ingin menampilkan HTML logo ya Nah, misalkan kita ke image Kemudian kita mau menampilkan gambar ini misalnya ya Nah, kita view image Ada ya, mana Open image in new page Nah, ini gambar Nah, kemudian kita copy url di atas ini Dan kemudian kita paste di SRC ini Ya, nah kekurangannya apa? Ya, saya tidak merekomendasikan Menggunakan metode external resource Yang pertama adalah ya jelas gambar tersebut bukan milik kita Bisa jadi gambar tersebut punya hak cipta Dan jika kita publish gambar tersebut Kita akan kena hak cipta atau copyright Dan itu tidak baik ya Dan kedua Misalkan gambar tersebut bebas copyright Dan kita bisa menggunakannya dengan bebas Nah, tetapi Nantinya akan bermasalah jika sumber gambar tersebut sudah tidak ada di internet Nah, kalian pasti tahu kan Kalau misalkan sumber gambarnya sudah tidak di internet Otomatis misalkan nanti ada gambar yang kita ambil dari luar Dan nantinya tidak akan muncul lagi di website kita Kenapa? Ya, tadi saya bilang karena sumber gambar yang kita ambil tersebut sudah tidak publish lagi di internet Makanya saya tidak merekomendasikan mengambil gambar menggunakan external source Ya, atau dari luar Oke, langsung saja kita masuk ke step berikutnya Yaitu kita mencari gambar yang sudah saya sediakan tadi Atau gambar yang kalian punya Yaitu menggunakan metode internal resource Oke, jadi untuk search atau searchnya ini Kita ketikan nama filenya Atau nama si gambar yang ingin kita tampilkan Oke, tadi kita sudah punya gambar ya Dan saya sudah menyiapkan Nama gambarnya ini yaitu Ini ya Gambar ini Yaitu saya disini namanya Ragam IT Ya, oke kita ketik saja Nama gambarnya itu ragam IT Dan jangan lupa extension dari si gambar tersebut Ya, biasanya kan kalau gambar itu extensionnya adalah JPG ya JPG, PNG, terus bitmap Ya, ICO, Iclone, ya dan lain-lain Nah, kita tampilkan saja seperti ini Oke ya, kemudian kita coba save Kita coba untuk tampilkan ya Oke, jangan lupa Cara membuka website-nya itu Localhost, kemudian folder Tempat kita menyimpannya Yaitu hasil website Kemudian Kita pilih file baru yang telah kita buat tadi Image.html Kita klik Dan Tada, ternyata gambarnya Tidak terbuka ya Disini ada gambar Gambar pecah Artinya gambarnya tidak bisa dipanggil Nah, bisa banyak sebab Kenapa gambarnya tidak bisa dibuka pada konten website kita Ya, diantaranya bisa jadi Lokasi gambar pemanggilan searchnya kita salah Atau Salah satunya adalah Nama gambarnya salah Atau extensionnya juga bisa jadi salah Oke, kita cek dulu Ya Kita buka gambarnya Namanya ragam.it Kita samakan Oke, namanya ragam.it Oke, sama Kemudian lokasinya sudah benar Satu file dengan Satu folder dengan image.html Di lokasi yang sama Jadi Kita langsung bisa panggil namanya Dan terakhir kita coba cek Apakah extension dari Si gambar ini JPG atau tidak ya Kita properties Dan ternyata Saya salah ya Ternyata Extension adalah Titik PNG Oke, mari kita coba betulkan Di dalam codingnya Kita ubah jadi Titik PNG Nah, kenapa extension ini sangat penting gitu ya Dan ini sebabnya ya Oke, kita save Kemudian kita coba Reload kembali Websitenya Dan Tada Akhirnya Ya, websitenya Atau gambarnya Muncul Baik, sebelum kita bahas Atribut yang lainnya Di sini saya punya Skenario terlebih dahulu Misalkan Kita di sini punya Skenario Bagaimana Kalau si gambarnya Ini tidak Di dalam Satu folder yang sama Pada si file HTML-nya tersebut Contoh Misalkan Ya, di sini saya buat Folder baru lagi Ya, saya buat folder baru Saya kasih Namanya Gambar Nah, si gambar ini Ya, si gambar ini Saya taruh di Folder Gambar Ya Sedangkan Tadi kita tahu bahwa Si filenya ini Ada di sini Di folder Hasil Website Dan gambarnya sekarang Berada di folder Gambar Nah, coba Kita coba Refresh kembali Apakah Masih bisa tampil Atau tidak Oke, saat kita refresh Oh, ternyata Ini ada bug Dari Si Chrome-nya Ya Jadi, kalau gambar Ternyata Harus Kita clear History-nya terlebih dahulu Ya Agar bisa Menampilkan Data secara real-nya Lagi Bentar Check real dulu Kemudian Close sudah Kita close-close lagi Kita buka ulang Call host Hasil website Ya Saya lupanya Hasil Website Kemudian Image HTML Nah Gambarnya Tidak akan Muncul Kenapa? Karena Ya Si gambarnya Telah saya pindah Kedalam folder Yang baru kita buat Yaitu Gambar Makanya Perlu ada Penyesuaian Ya Di dalam Atribut SRC ini Atau Search ini Gimana penyesuaiannya Nah Berarti kan Tandanya Kalau kita langsung Mengetikan Nama dari File gambarnya Ini tandanya Antara Ya Antara File HTML-nya Dengan gambarnya Berarti dalam Satu level Atau dalam Satu Folder Nah Bagaimana Kalau tadi Gambarnya Kita masukkan Kedalam Folder Yang Lainnya Tapi Masih Di tempat Yang sama Yaitu Di hasil Website Ya Berarti Di Search-nya Disini Kita Tambahkan Ya Lagi Lokasinya Tadi Di folder Mana Yaitu Di folder Gambar Dimana Di dalam Folder Gambar Baru Ada File Yang namanya Ragam It Titik Png Yaitu Gambar Tersebut Oke Coba kita Save Ya Kita Save Kemudian Kita Coba Refresh Kembali Apakah Gambarnya Muncul Ya Jadi Gambarnya Muncul Nah Jadi Silahkan Kalian Tinggal Menyesuaikan Saja Sorts-nya Dari Mana Ya Jadi Kalau Misalkan Memang Gambarnya Dalam Satu File Atau Satu Folder Dengan Gambarnya Ya Kalian Tinggal Mengetikan Nama Gambarnya Saja Tetapi Kalau Misalkan Foldernya Atau Tempat Lokasi Gambarnya Berbeda Folder Ya Masuk Dalam Folder Yang Lain Masuk Lagi Tinggal Sesuaikan Saja Ya Itu Nah Misalkan Ada Skenario Lagi Misalkan Si Folder Atau Si File HTML Kita Pindahkan Ya Misalkan Disini Saya Buat Folder Lagi Saya Buat Folder Namanya HTML Jangan Jangan Folder Web Gambar Ya Dan Si File HTML Image HTML Yang Tadi Kita Buat Yang Sedang Kita Aktif Di Sublime Kita Pindahin Kesini Kita Pindahin Akhirnya Sekarang Ada Di Folder Web Gambar Nah Penyiasa Ini Seperti Apa Penyiasa Ini Seperti Kita Lihat Lagi Disabline Jadi Kalau Misalkan Kita Buat Folder iOS Di Open File Juga Menggambarkan Folder Yang Ada Di Hasil Website Contohnya Di Hasil Website Yang Kita Tadi Sudah Buat Folder Gambar Dan Folder Web Gambar Nah Sekarang Image HTML Ini Sudah Berada Di Folder Web Gambar Nah Berarti Ini Kan Sama-sama Di Dalam Folder Caranya Gimana Buat Mengakses Si Gambar Ragam IT Tadi Berarti Kan Dari File Tersebut Kita Kita Buat Dari Awal Kita Kosongkan Dulu Berarti Dari File Ini Logikan Seperti Ini Dari Ini Ada Sini Nah Dari Folder Web Gambar Kita Harus Keluar Dulu Keluar Dulu Satu Level Itu Menuju Ke Hasil Website Ya Kemudian Baru Masuk Kedalam Folder Gambar Baru Mengakses Si Gambar Ragam IT Ini Nah Caranya Penulisannya Seperti Apa Kalau Misalkan Kita Mau Mundur Ya Selain Keluar Folder Satu Level Atau Ke Atasnya Nah Kalian Ketikan Titik Titik Slash Ya Tandanya Titik Titik Adalah Kalian Mundur Satu Folder Atau Keluar Satu Folder Baru Setelah Mundur Apa Yang Kalian Lakukan Yaitu Masuk Ke Folder Gambar Ya Berarti Tinggal Kalian Lanjutkan Masuk Ke Folder Gambar Slash Kita Akses Si Gambarnya Tadi Ragam Ragam IT Titik PNG Seperti Itu Ya Oke Kalau Sudah Kita Save Kemudian Kita Coba Refresh Lagi Kita Belum Tahu Perubahannya Berhasil Atau Tidak Saya Clear Lagi Kalau Di Chrome Seperti Itu Jadi Coba Kalian Nanti Praktikan Menggunakan Browser Yang Lainnya Kita Coba Akses Lagi Local Host Hasil Website Kemudian Kita Cek Lagi Tadi Kan Kita Sudah Masuk Ke Web Gambar Kemudian Di Image HTML Gambarnya Tetap Akan Muncul Karena Shorts Atau Value Yang Kita Masukkan Kedalam Atribute SRC Ini Tepat Ya Saya ulangi Lagi Jadi Si titik Titik Ini Artinya Kalian Mundur Satu Folder Kita Keluar Dari Folder Tersebut Ya Kemudian Slash Gambar Artinya Kalian Masuk Kedalam Folder Gambar Kemudian Slash Ragam It Titik PNG Artinya Setelah Kalian Berada Di Dalam Folder Gambar Kalian Mengakses Gambar Yang Namanya Ragam It Titik PNG Ya Jadi Untuk Pembahasan Si Atribute SRC Seperti Itu Paham Ya Baik Kita Akan Bahas Atribute Pada Image Yang Selanjutnya Yaitu Atribute ALT Atau Alternate Nah Jadi Alternate Atau Alternative Ini Akan Digunakan Kalau Misalnya Terjadi Sesuatu Oleh Gambarnya Entah Itu Internetnya Lemot Sehingga Gambarnya Tidak Bisa Keluar Gambar Atau Ada Kerusakan Pada Gambar Maka Yang Akan Ditampilkan Adalah Si Atribute ALT Ini Ya Contoh Misalkan Disini Saya Sudah Ganti Browser Ya Jadi Misalkan Si Ragam It Ini Misalkan Gambar Ini Ada Bermasalah Misalkan Gambarnya Rusak Atau Si Foldernya Hilang Atau Gambarnya Hilang Misalkan Kita Buat Terusakan Misalkan Extension Kita Rubah Jadi PG Harusnya PNG Kita Tambahkan Atribute ALT Atau Alternate Ini Misalkan Kita Kasih Keterangan Gambar Ini Adalah Gambar Ragam IT Terus Kita Simpan Kemudian Kita Coba Refresh Kembali Otomatis Yang Akan Ditampilkan Adalah Kalimat Yang Kalian Simpan Di Dalam Value Di Atribute ALT Gambar Ini Gambar Ragam Titi Jadi Seperti Itu Kita Bahas Lagi Atribute Selanjutnya Ada Atribute Yang Namanya Titel Jadi Sesuai Dengan Namanya Titel Berarti Judul Judul Dari Gambar Jadi Kita Bisa Memberikan Keterangan Judul Pada Gambar Yang Kita Tampilkan Jadi Disini Kita Ketikan Saja Atribut Namanya Titel Kemudian Valuenya Ini Kita Kasih Bebas Kita Mau Kasih Judul Gambar Tersebut Apa Misalkan Saya Kasih Judul Namanya Thumbnail Peragam Peragam It Misalkan Terus Kita Save Kita Coba Lihat Hasilnya Nah Jadi Kan Tadi Belum Kita Benerin Ya Oh Ya Disini Saya Benarkan Dulu Gambarnya Biar Gambarnya Bisa Tampil Ya Kita Save Kemudian Kita Coba Refresh Nah Maka Gambarnya Muncul Kemudian Judulnya Ada Dimana Jadi Judulnya Akan Timbul Kalau Gambarnya Kita Atau Si Kursor Kita Arahkan Ke Gambar Nah Jadi Muncul Tool Tips Tulisannya Thumbnail Ram Gam IT Sesuai Dengan Tadi Titel Yang Kita Ketikan Jadi Kursor Harus Menuju Ke Gambar Yang Kita Kasih Titel Tersebut Pembahasan Terakhir Ada Pertanyaan Bagaimana Caranya Kita Mengatur Ukuran Gambar Yang Ingin Kita Tampilkan Pertama Informasi Sederhananya Kalian Tinggal Sesuaikan Saja Ukuran Gambarnya Yaitu Diedit Lewat Eksternal Artinya Lewat Teks Gambar Editor Seperti Photoshop Kalian Tinggal Atur Panjang Atau Lebarnya Tapi Misalkan Kalian Punya Gambar Yang Besar Atau Gambar Yang Kecil Dan Kita Ingin Sesuaikan Ukurannya Di dalam Konten Website Kita Jadi Hal Tersebut Bisa Kita Lakukan Di HTML Yaitu Dengan Bantuan Atribute Wide Dan High Wide Itu Berarti Kita Mengatur Lebarnya High Itu Berarti Kita Mengatur Tinggi Si Gambarnya Nah Disini Saya Hapus Dulu Aja Biar Kalian Tidak Bingung Si Atribute Alt Dan Titlenya Jadi Kalian Tadi Sudah Ngerti Apa Fungsi Titlen Dan Atribute Alt Atau Alternate Kita Hapus Nah Kita Ketikan Atribute Wide Lebar Jadi Kita Atur Dulu Lebarnya Nah Disini Di value Yang Akan Kita Masukkan Di Atribute Fit Itu Ada Dua Jenis Ya Atau Dua Satuan Ukuran Yang Bisa Kita Masukkan Ya Jadi Disini Saya Mau Buat Comment Dulu CTL Test Jadi Satuan Ukuran Pada HTML Ya Titik Dua Itu Bisa Pixel Atau Persen Ya Jadi Bisa Pixel Atau Persen Nah Kalau Pixel Ini Ya Artinya Satuan Gambar Ya Nah Disini Kita Tinggal Ketikan Mau Berapa Ukurannya Lebarnya Ya Misalkan Saya Ukurannya Mau Seribu Ya Seribu Pixel Nah Jadi Kalian Tidak Harus Mengetikan PX Di Dalam Si Value Ini Jadi Kalian Mengetikan Saja Nominal Atau Nilainya Otomatis Kalau Memang Tidak Ada Persen Akan Dibaca Sebagai Pixel Oke Kita Coba Kita Save Kemudian Kita Tampilkan Dulu Saya Maksimize Biar Pilihan Tau Hasilnya Seperti Apa Jadi Ini Ukuran Zoom Udah 100% Tandanya Ini Ukuran Asli Gambarnya Kemudian Kita Refresh Nah Ukurannya Akan Menjadi Lebih Lebar Yaitu Lebarnya Sebanyak Ya Tadi Kita Atur Yaitu Seribu Pixel Misalnya Kita Perkecil Lagi Gambarnya Menjadi Berapa 200 Pixel Misalkan Kita Save Kita Coba Refresh Lagi Hasilnya Akan Mengecil Kita Akan Coba Buat Satuan Yang Persen Misalkan Persen Nya Adalah 50 Persen Nah Bedanya Apa Antara Pixel Dengan Persen Jadi Kita Coba Save Dulu Kita Coba Lihat Hasilnya Refresh Nah Ini Hasil Dari Pengaturan Lebar 50% Bedanya Apa Nah Kalau Misalkan Kalian Pelah Lebih Dalam Lihat 50% Yaitu Ukurannya Setengah Dari Keseluruhan Dari Konten Website Nah Misalkan Kita Ambil Aja Contoh Ini Tengah Nah Ini 50% Disini Yang Kosong 50% Artinya Kalau Kita Mengatur Satuan Persen Ya Persen Ini Merupakan Persenan Dari Luas Si Konten Web Atau Si Konten Web Browsernya Dan Kelebihan Dari Persen Ini Adalah Si Gambarnya Akan Terus Mengikuti Ukuran Dari Web Browser Walaupun Web Browser Kita Kita Resize Atau Kita Kecilkan Contoh Seperti Ini Misalkan Saya Kecilin Ya Saya Kecil Nah Si Gambarnya Ini Akan Mengikuti Bentuk Dari Si Konten Web Jadi Dia Akan Terus Selalu 50% Ya Dari Ukuran Website Web Browser Yang Kita Punya Ya Jadi Kalau Misalkan Kita Punya Web Browsernya Ukuran Segini Ya Otomatis Gambarnya Akan 50% Dari Ukuran Yang Kita Atur Atau Kita Besarkan Selalu 50% Nah Beda Halnya Dengan Kita Mengatur Dengan Satuan Pixel Misalkan Saya Atur Jadi 800 Pixel Kita Save Kita Refresh Jadi Kalau Kita Minimize Gambarnya Akan Terpotong Karena Memang Ukurannya Adalah 800 Pixel Ya Bukan Persenan Mengikuti Dari Konten Si Web Browsernya Oke Jadi Kalian Harus Tahu Bedanya Antara Satuan Persen Dan Pixel Kemudian Kita Juga Bisa Mengatur Panjang Atau Tinggi Dari Gambar Yang Akan Kita Tampilkan Tadi Kita Mencontohkan Lebar Sekarang Bagaimana Cara Mengatur Tinggi Gambar Yang Kita Tampilkan Nah Ini Sama Seperti Hal Mengatur Lebar Kita Juga Disini Memerlukan Atribut Tambahan Yaitu High Atau Tinggi Dan Sama Dengan Lebar Atau Wide Satuannya Juga Ada Dua Yaitu Pixel Dan Persen Kalian Tinggal Tentukan Saja Mau Pixel Atau Persen Nah Disini Karena Disini Si Weight Satuannya Pixel Otomatis Si Tingginya Juga Kita Harus Ngikutin Misalkan Tingginya Saya Atur Menjadi 200 Pixel Kita Save Kemudian Kita Lihat Perubahannya Seperti Apa Kita Refresh Nah Hasilnya Gambarnya Jadi Gepeng Karena Tadi Tingginya Saya Atur Menjadi 200 Pixel Nah Biasanya Untuk Pengaturan Panjang Atau Lebar Website Orang Orang Ya Hanya Mengatur Satu Sisi Saja Kenapa Karena Ya Tadi Kalau Kita Tidak Bisa Menentukan Perbandingan Yang Benar Antara Panjang Dan Tinggi Maaf Lebar Dan Tinggi Itu Akan Berakibat Gambarnya Seperti Ini Nasibnya Tidak Presisi Jadi Akhirnya Gepeng Nah Makanya Disarankan Kalian Mengatur Dari Satu Sisi Saja Misalkan Kalian Hanya Mengatur Panjang Saja Tanpa Mengatur Lebarnya Misalkan Panjang Tingginya 200 Kita Save Kemudian Kita Coba Refresh Nah Otomatis Si Lebarnya Nanti Akan Mengikuti Begitupun Sebaliknya Kalau Misalkan Kita Mengatur Weight Atau Lebarnya Saja Misalkan Lebarnya 500 Ya Kita Save Otomatis Nanti Untuk Tinggi Atau Panjang Nya Juga Mengikuti Ini Salah Satu Trik Dalam Pembuatan Website Jadi Pilih Salah Satu Sisi Saja Yang Mau Kalian Rubah Ukurannya Baik Itu Saja Pembahasan Tentang Gambar Atau Image Di HTML Atau Bagaimana Cara Menampilkan Gambar Pada Konten Website Kita Jangan Pernah Menyerah Ataupun Malas Dalam Belajar Pemograman Website Silahkan Teman-teman Ulik Sendiri Karena Masih Banyak Tutorial Tutorial Yang Harus Kalian Tonton Agar Kalian Bisa Lebih Paham Tentang Dunia Programming Atau Web Programming Ini Di Sesi Tutorial HTML Dasar Di Video Berikutnya Mungkin Saya Akan Membahas Tentang Hyperlink Makanya Silahkan Teman-teman Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Notifikasi Biar Teman-teman Tidak Ketinggalan Jika Ada Video Barunya Yang Ada Di Channel Ragam IT Ini Ragam IT Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh